Intro Nah ada yang baru nih di Jawa Tengah, tempat rekreasi yang diklaim sebagai tempat rekreasi keluarga paling besar di Jawa Tengah. Gak cuma paling besar aja, disini juga mengangkat kearifan lokal. Wah penasaran? Kita coba aja yuk! Yuhuu! Sebelum mulai berpetualang di Salokat Vim Park yang berlokasi di Tungtang, Kabupaten Semarang, kita beli tiketnya dulu. Nah untuk akhir pekan tiket dibanderol 150 ribu rupiah, sementara untuk hari biasa cukup 120 ribu rupiah saja. So begitu tiket urut tangan, yuk kita mulai berpetualang! Dibuka sejak pertengahan Desember lalu, tempat rekreasi ini tawarkan ragam sensasi layaknya di negeri imajinasi. Apalagi pembuatan Salokat Vim Park sendiri, berangkat dari keinginan pengelola untuk mengangkat kearifan lokal dalam bentuk legenda rawa pening. Maka jangan heran, kalau di tempat ini pengunjung akan disuguhkan berbagai toko ikonik. Semua tersaji lewat 25 wahana permainan. Salokat Vim Park adalah suatu negeri imajinasi yang terdiri dari lima zona, di mana menawarkan berbagai wahana yang menarik dan juga bentang alam yang cukup menakjubkan yang dapat dinikmati oleh seluruh keluarga. Lima zona tersebut terbagi atas zona pesisir, zona bala lantar, zona segara perada, zona kamayayi, dan zona ararya, yang masing-masing memiliki filosofinya tersendiri. Dengan luas mencapai 18 hektare, semua dijamin puas bermain seharian di sini. Berhubung saya pecinta tantangan, maka pilihan pertama adalah zona ararya. Zona ini emang tempatnya para pecinta wahana penuh adrenalin. Wahana pakubumi yang satu ini nih, jadi yang akan saya taklukkan pertama kali. Wish me luck. Wah ini gak heran kenapa nama Wak. Wahananya pakubumi, karena kita emang berasa naik ke pakubumi. Wah, biarpun deg-degan dinaik turunin selama di atas, tapi semuanya terobati dengan pemandangannya yang gokil, indah banget. Coba yang lain lagi yuk. Lanjut, kita coba wahana bengak-bengok. Kalau yang satu ini nih, ya dijamin deh, bakal bikin para pengunjung terombang ambing gak karuan. Gak pasti seru, itu dari pertama step itu kita diputar pelan, abis itu putar kenceng, itu bikin pusing dan mual, tapi pengen nyobain lagi. Keren. Wahana adrenalin kayak gini emang jadi magnet bagi para pengunjung. Dan soal keamanan, gak perlu khawatir. Soalnya segala wahana terjamin, karena telah sesuai prosedur keamanan yang berlaku. Eits, tapi gak cuma wahana adrenalin aja loh ya. Tempat rekreasi satu ini juga tawarkan berbagai wahana ramah anak. Cakrawala ini salah satunya. Nah, dari Cakrawala setinggi 33 meter ini, bisa kelihatan deh pemandangan Kabupaten Semarang yang luar biasa. Mulai dari Gunung Ungaran, kemudian Gunung Andong, Gunung Telomoyo, sama Gunung Merbabu. Serunya lagi nih, rawa pening, danau alami terbesar sepulau Jawa, juga bisa kelihatan dari sini. Gak salah deh, mau pilih liburan di sini, serunya dapet. Keindahan dan pemandangannya juga dapet banget. Nabila Putri, Yudha Rianto, melaporkan untuk NET.